Oke teman-teman, tiketnya Rp10.000 satu motor Kalau kita naik kapal dari Labuan Bajo ke Bima Itu lewatin Gunung Sangiang Sangiang atau Sangiang Lewat apa? Motornya itu naikin getek gitu Penyebrang kali Dinaikin rakit gitu Asik sih Ketemu Mbah Guru Hoa pertama kan Saya langsung belajar bikin thumbnail sama dia tuh Bawa laptop sengaja Belajar Diajarin Bikin thumbnail sama Bah Gondrog Wargi-wargi Tangerang ini Wargi Tangerang Halo semuanya Ketemu lagi di vlognya Mas Bolang Dan sore ini cuaca lagi cerah banget teman-teman Jadi dadakan aja ini kita mau jalan-jalan Menuju ke salah satu tempat yang ada di utaranya Tangerang Nah buat kalian yang penasaran Digitu terus videonya sampai selesai Cluenya kita mau sunset-an disana teman-teman Semoga saja ada sunset di hari ini Karena cuacanya cerah banget dari tadi pagi Let's go Halo teman-teman selamat sore Sekarang jam berapa ini Sekarang jam berapa nih Sebentar sebentar Ini lagi di Ini saya mau pelok kanan Ke arah jalan raya dumpit Itu kalau ke kiri bisa ke pasar curug teman-teman Dan ini adalah perumahan depo yang baru Cluster cendana park Oke sekarang jam 16 lewat 11 Dan sore ini saya mau ajak teman-teman untuk sunset-an Nah kita mau sunset-an ke salah satu destinasi juga Di Tangerang teman-teman di daerah pantai utara Tangerang Namanya pantai Tanjung Kait Nah kita nanti akan lewat mau Terus nanti ke Tanjung Kait Sore ini cerah Alhamdulillah Tadi habis fisioterapi Yang entah keberapa Harus sabar memang teman-teman Kalau punya cedera di tulang belakang ini Sudah nyoba yang tradisional Yang cimandilah yang inilah yang itu Saran orang tapi Masih belum dapat kesembuhan juga Nah sekarang ikhtiarnya lewat dokter saraf Dengan fisioterapi Akhirnya nyerah Kemarin sih mikirnya Ah jatuh gitu doang gitu ya Tapi ternyata Tulang belakang atau saraf itu gak bisa disepelekan teman-teman Kalian kalau punya masalah dengan tulang belakang atau nyeri di kaki Saraf-saraf siatik yang nyeri dari pinggul sampai ke kaki gitu Itu kayaknya harus segera ke dokter saraf supaya bisa ditangani dengan baik Nah ini lagi rame disini teman-teman Ada angkot tuh jalannya pelan banget di depan Oh ini nih Ini biang keroknya nih Nah iya itu Jadi kalau teman-teman punya cedera di tulang belakang Yang akibatnya Ya nyeri di Apa Di pinggang Atau di pinggul Itu Mending kayak ini aja deh Kayak dokter saraf Ya mungkin alternatif bisa ya coba Kemarin juga saya mikirnya gitu Cuma ya itu tadi Akhirnya setelah 3-4 kali nyobain yang di alternatif Belum mendapat Kesembuhan Ya XTRnya sekarang di itu Ini kemarin tuh gara-garanya jatuh yang di Kali itu loh teman-teman Itu kan saya di tulang ekornya Karena batu Terantuk batu Enggak dirasa gitu loh Apa Ya sudah lah gitu Terus masih bisa jalan Walaupun beringis-bingis ya Kalau teman-teman lihat kan Saya pulang dari badu itu kan Jalannya agak-agak beringis Terus banyak diem Itu nahan sakit sebenarnya Oke Mari kita lanjut Dan ini sebelah kiri nih Fabrik Permen Kalau gak salah teman-teman Ini kalau sore itu rame banget Di daerah sini Oke Nanti kita akan ketemu Jembatan di atas tol Terus Nanti masuk ke dumpit Dumpit ke Nanti masuk ke jalan raya Jakarta ke Merak Sebentar Terus nanti kita belok kiri Kalau gak salah gitu ya Saya lupa-lupa ingat juga Dulu Berapa kali ke mauk Bareng teman-teman Jadi Gak pernah ngeliat jalan Itu loh Jeleknya Kalau bareng teman itu Gak pernah berhatiin jalan Apalagi kalau pakai intercom Gitu ya Udah ngobrol aja Udah gak pernah berhatiin jalan Toto sampai gitu ya Ada satu RC nya Atau road captain nya Itu yang paling depan Biasanya dia Yang ngurusin jalan Ngurusin jalur Itu dia Kita emang ngikut aja Nah kalau jalan sendiri Seperti ini ya Akibatnya Kita harus Buka-buka map lagi Nanti aku buka map lah Di depan Kalau sudah sampai Di Saber Subur Jalur terdekatnya Mana Soalnya Forecast nya itu Sunset hari ini Sebelum jam 6 Itu matanya udah tenggelam Tadi saya liat Di Di Aplikasi Itu Tenggelamnya Sekitar jam berapa 5 lewat sekian Nah ini Di bawah itu Tol Jakarta Merak Teman-teman Nah itu Sedang ada pembangunan juga Nah kita sudah Masuk di area Dumpit Ini tuh area Pabrik juga Di daerah Tangerang Nah Tangerang itu Emang Terkenal Kota Pabrik Tapi masih ada Sudut-sudut Kota Tangerang Yang bisa kita nikmati Seperti di Tanjung Kait Nanti ini teman-teman Kemarin kita sudah Di Tanjung Pasir kan Kita ke Tanjung Kait Apakah sudah ada Project Peak juga Sampai ke sana Kita lihat aja ya Nanti ya teman-teman Nah ini kan Banyak kanan-kiri nih Fabrik-fabrik Terus Apa ya Oh iya Tadi Yang cerita Apa Sakit di kaki Nah iya Jadi cedera Di tulang ekor Itu Ngaruhnya Ke tulang belakang Ternyata Dan ternyata Ada kayak Tonjolan gitu Di sarafnya Jadi itu yang Membuat kayak Apa ya Kayak saraf kejepit Sejenis itulah Teman-teman Jadi untuk Membalikkan itu Ya tiap hari Saya sudah stretching Sudah stretching Terus Seminggu itu Tiga kali Tiga kali Tiga kali Visio Nah visio Kalau dari BBJS itu kan Bentar banget ya Tidak sampai 30 menit doang Kalau tidak salah ya Kalau ada batasannya gitu Dan ada batasannya juga Waktu kunjungannya Makanya ya sudah Kita dibangin dengan Bayar pribadi Sendiri Jadi ya Memang itulah Makanya kemarin Banyak yang nyaranin Mas Naik ini dong Mas Naik itu dong Gitu-gitu Jadi budgetnya sekarang Lagi pakai Dipakai buat Benerin kaki guys Nanti kakinya bener dulu Baru kita jalan-jalan lagi Yang jauh ya Harusnya sih Biasanya kalau November-Desember itu Saya biasanya ada di timur Di beberapa tahun terakhir itu Biasanya di Maluku Ambon Papua Sulawesi Itu karena Biasanya suasana-suasana Desember di timur itu Tempat-tempat yang merayakan Natal itu biasanya Akan hangat gitu loh Asik Apalagi pulau-pulau kecil Kayak Arborek Kayak ke Pulau-pulau Yang ada di Kepulauan Yapen Ah itu kalau Menjelang Natal itu Mereka ada Tradisi namanya Suling Tambur Jadi Mereka Sebelum Natal Itu mereka akan Pawai keliling kampung Dengan Bawa tifa Bawa Tabuta-tabuhan Gunanya adalah Untuk mengusir roh jahit Yang ada di kampung itu Menon mitosnya seperti itu Nah itu seru tuh Biasanya semua Anak-anak Itu ikutan Bahwa-bapak Ikut nabuh Ikut suling Mama-mamanya goyang Joget Nah itu tradisi yang Bikin saya kangen Melihat Natal disana Walaupun saya Nggak merayakan Natal Tapi Apa ya Kayak kasihnya Damai kasihnya itu sampai gitu loh Ke kita-kita gitu Dan mereka juga Menghargai Menghargai kita yang muslim Datang kesana gitu Misalnya Misalnya nih Di suatu keluarga Saya pernah tuh Di suatu keluarga Jadi mereka tuh Memotong ayam gitu Memotong ayam Dan mereka rupanya tahu Kalau di Islam itu Motong ayam itu ada aturannya Jadi mereka Nggak sembarang potong Akhirnya Saya disuruh Saya disuruh Motong ayam sendiri Disuruh masak sendiri Wah itu Pertama kali Momen berharga Saya berani Motong ayam Tapi ya itu tadi Kalau sudah motong Terus Kasian gitu kan Jadi kan makan Dagingnya itu Agak-agak Agak-agak Kasian Jadi nggak seenak Kalau kita Kita nggak tahu Motongnya gitu loh Tahu-tahu Sudah jadi daging gitu ya Itu sih Pengalaman yang seru Suasana Natal Teman-teman Yang merayakan Natal Tahun ini pulang Nggak Pulang dong Lihatkan orang tua Saudara gitu Pasti akan seru deh Kalau di Muslim kan Mudik Mulih dilik Atau Pulang sebentar Itu Kalau Di Teman-teman Nasrani Aku nggak tahu tuh Ada istilah apa Harusnya kan Kalau adat ya Kalau mudik Mulih dilik Itu sebenarnya Adat Jawa Kalau teman-teman Di tempat kalian Namanya apa tuh Kalau pulang Hari Raya gitu Tulis di kolom komen ya Kalau punya tradisi Menarik Pasari Raya Atau menjelang Akhir tahun Itu Silahkan tulis di kolom komen Nah seperti Dulu saya tuh Pernah pengalaman Punya pengalaman juga Teman-teman Di daerah Sumatera Utara Nah di Sumatera Utara Itu ternyata Nggak tahu Di semua tempat Atau enggak ya Waktu itu saya Sempat Sempat menjalin hubungan Dengan Marga Silitonga Yang artinya Beda agama Teman-teman Tapi ya gitu Kalau lagi malam Tahun baru gitu Justru mereka Ibadahnya Pas malam Tahun baru gitu Jadi kalau pas Natal Nggak terlalu Apa Nggak terlalu Besar ibadahnya Kalau di malam Tahun baru Biasanya mereka Ngumpul Semua keluarga Terus Mereka berdoa Kayak gitu Saya nungguin di luar aja Emisinya Waktu itu Ngajakin si Doe Untuk ngajak Tahun baruan Sebenernya Tapi kan Dia harus ibadah dulu Jadi ya Nungguin dia Bisnis Ibadah Sama keluarganya Baru Kita keluar Tahun baruan Bareng Nah gitu tuh Kalau di tempat Teman-teman Ada ini enggak Ada tradisi Unik Kata yang Menarik ya Selama Apa Akhir tahun Atau Perayaan Natal Seperti ini Nah ini Di kanan-kiri Juga Daerah Pabrik-pabrik Semua ini Teman-teman Yang itu Dikamuflase Dengan pohon-pohon Tumbuhan Itu juga Sebuah pabrik Nah ini nih Kita akan ketemu Dengan jalan raya Serang Kalau ke kiri Itu Bisa ke Serang Kalau ke kanan Bisa ke Jakarta Nah kayaknya Aku mau buka Pata disini nih Sebenarnya Sudah tahu jalannya Cuma Takutnya ada jalan pintas Yang lebih menarik Bisa jasin sama google Nanti kita ikutin aja Soalnya waktunya Udah agak mepet nih Teman-teman Sekarang Ya udah Kita minggir dulu ya Kita Buka bata dulu Masih satu jam Masih satu jam Ternyata ke pantainya Yang mudah-mudahan Masih sempet ya Lihat sunset teman-teman Satu jam Lapan menit Itu Tidak ada rencana sih Sebenarnya Karena Habis visio Terus lihat langitnya Bagus Ya udah kita gas Sebenarnya Oke Mari kita Let's go Nah ini teman-teman Ini Di sebelah kanan Ini sabar subur Itu dulu Sebuah Sebuah Soalayan yang Sangat fenomenal Dan Lumayan terkenal juga Di daerah Tangerang Ini kalau ke kiri Itu bisa ke Merak Anyer Nah kalau ke kanan Kita ke Ke Jakarta Ke Cimone Ke Pasar baru Tangerang Nanti tembus-tembusnya Bisa sampai ke Kalidris Ini kalau teman-teman Dari Jakarta mau ke Merak Lewat jalan utamanya Jalan ini nih Oke Kita gas kan Masih sejam guys Mudah-mudahan Masih sempat lah ya Lihat sunset disana Kita Lihat dulu Sekian Disesaikan Let's go Ini diarahin Lewat Jati Uung Jati Uung Terus lewat Keroncong kayaknya Ya udah Kita ke kiri Terus nanti kita belok kanan Sebenernya bisa aja lurus Ini Nanti bisa belok kiri Yang jalan Utamanya Tapi kayaknya macet Di daerah Cimone Di situ Atau sebelum Cimone Ya udah kita lewat sini aja Nah ini kita disuruh Belok kanan Teman-teman Ini juga masih Daerah Industri Ini daerah Keroncong Kantor Kelurahan Keroncong Di sebelah kiri Nah Gajah Tunggal Itu juga di daerah sini Teman-teman Kalau pabrik ban Kalau temen tau Citi Atau Gajah Tunggal Pabrik ban Gajah Tunggal Itu dari sini Tanjurang Itu produk Tanjurang Kita lewat Keroncong Terus nanti Nggak tau nih Lewat Periuk kayaknya Daerah perumahan Periuk Bukan Tanjung Periuk Tapi perumahan Periuk Oke Let's go Gaskin Gaskin Teman-teman Masih bisa lihat Senja Biasanya ada manusia silver Tadi itu kenapa Hitam-hitam semua ya Nah Iya Mungkin Apakah dia pit hitam Teman-teman ada ini Teman-teman yang Merayakan Natal Punya Tradisi ini Apa Pit hitam Pit hitam itu Kayak apa ya Sosok Sosok yang hitam semua gitu Terus dia itu akan Akan menculik Anak-anak nakal Sebelum Natal tiba Jadi dalam cerita dongeng itu Om Pit hitam ini Adalah sahabatnya Sinterklas teman-teman Dia akan membagikan Hadiah Natal Buat anak-anak yang baik Dan juga menegur Anak-anak yang nakal Nah itu biasanya masih ada tuh Kalau di Papua Saya sering tuh Kalau di Sorong Masih ada tradisi itu Kalau menjelang Natal gitu Jadi mereka pawai Keliling Sebenarnya untuk Menyemarakkan Atau memeriahkan Perayaan Natal ini aja Sih teman-teman Tapi seru aja gitu Jadi Buat saya yang Yang bukan Apa Enggak merayakan Natal Jadi tahu gitu Tradisinya seperti apa gitu Nah Dengan kita berjalan Ke satu tempat Terus mempelajari Budaya daerah tersebut Itu kan Kita jadi kaya gitu loh Sudut pandang kita tuh Nggak cuma Di satu sisi aja Gitu loh Kita jadi lebih Lebih kaya hati lah Itu Konon kabarnya kan Seperti itu Kata Yang-yang Kalau pesennya Simbah dulu Itu Yang selalu Kuingat Sebenarnya Simbah juga Mungkin bukan orang yang pertama Untuk berpesan seperti ini Ke anak cucunya Jadi mungkin teman-teman Juga pernah Dapat Pejangan Seperti ini juga Dari Bapak Ibu Kakek Nenek Jadi Petuahnya adalah Datia Wong Eng Paran Lan Sinawa Toko Paran Wah itu Kalau teman-teman Ngerti bahasa Jawa itu Maknanya Dalam banget Teman-teman Datia Wong Eng Paran Itu artinya Jadilah musafir Atau jadilah pejalan Jadilah traveler Jadilah backpacker Jadilah petualang Itu teman-teman Jadi Datia Wong Eng Paran Lan Sinawa Toko Paran Dan belajarlah Dari setiap perjalananmu Dan belajarlah Dari setiap petualangan-petualangan kalian Karena Ilmu-ilmu yang kita dapet Dalam sebuah petualangan Itu gak pernah Gak pernah kita dapetin Di bangku sekolah manapun Nah Kalau Buat saya sih Perjalanan atau Jalanan adalah Tempat belajar yang paling sempurna Yang paling Paling bagus Paling Paling apa ya Paling lengkap lah teman-teman Disini kita bisa belajar Bagaimana Bersikap pada alam Bersikap kepada sesama manusia Bersikap pada teman Gitu Jadi sebuah perjalanan Gitu Oke mari kelihatan Let's go Udah kebanyakan ngomongnya Ya akhirnya Kalau kita Turing Apa Dengan deket-deket Abel-abel Gak jelas Gini ya Ini teman-teman Banyak ngobrolnya Kalau sendiri Kalau sendiri Kayak gini ya Apa yang ada di kepala Itu diomongin Gitu Ya supaya Gak ngantuk aja sih Teman-teman Tapi ya gitu tadi Kalian harus tetap bisa Bagi konsentrasi Ketika Sambil ngobrol Seperti ini Soalnya kan Pasti konsentrasi kita Terpecah nih Untuk melihat keadaan sekitar Terus Apa yang akan kita omongin Topik-topik kata Topik-topik apa yang Mau kita omongin Itu juga Bikin konsentrasi Agak terbisa Kalau kalian belum terbiasa Saya juga awalnya Dulu gitu tuh Makanya Dulu kalau Jalan Waktu saya jalan Dari Dari Apa Keliling NTT Itu kan Gak pernah Gak pernah Ngobrol seperti ini Yaudah Jalan-jalan aja Sampai destinasi Baru On camp gitu Ngobrol sedikit Intro Atau menceritakan Apa yang saya lihat Selama di perjalanan tadi Nah kalau kayak gini kan Nah ini Gara-gara Keracunan Nih sama si Mbak Gondrong Ngobrol sepanjang jalan Gini Biar kayak Anak-anak Motovlog Yaudah Motovlog Abal-abal Let's go Kita lanjut Persada Oto Ini sudah masuk Daerah mana nih Teman-teman Ini sudah masuk Mari kita cari informasi Di kanan-kiri jalan 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 Prabuk Yang santang Daerah Sangiang Ini teman-teman Sangiang Sangiang kayak nama gunung Di ini ya Di NTB Kalau kita naik kapal Dari Labuan Baju Ke Bima Itu lewatin Gunung Sangiang Sangiang Atau Sangiang Iya Iya lewat Saya dulu pernah tuh Waktu naik Apa ya Sigah Nusa ya Ekspresi Sigah Nusa ya Waktu trip Lanjutan dari Petualangan bareng Pada Wildani Di Kalimantan Itu kan saya lanjut lagi Ke NTT Itu gara-gara Si Dharma Kartika 5 Jalan Perdana Akhirnya saya ngikut kan Gara-gara racun Dari Mbah Wildani Itu Eh Ocomulese Ocomulese Ini Ini Apa Ini Kapal Api Ini Konten Api Ini Ya kan Kalau kayak gitu Ngeracunin Kayak gitu Pasih Akhirnya Saya udah Sampai Surabaya Malamnya Langsung Nyari tiket Nyari tiket Di Aplikasi Dan itu Waktu Perdana Jalan Jadi saya Masih bisa Dapat Tiket VIP Itu Di Aplikasinya Teman-teman Katanya sekarang Susah banget tuh Dapetin tiket VIP-nya Di aplikasi Aplikasinya DLU Banyak yang komen tuh Di video saya Mas kok saya Susah dapet tiket VIP-nya Di aplikasi Nah Update terakhir Ketika Saya beli tiket DLU Sama Mbah Godrong Di Labuan Bajo Itu Ternyata sekarang Dijatah teman-teman Buat beberapa Agen Beberapa Cabang Jadi Nggak di satu Cabang aja Misalnya kan VIP cuma 10 Nah itu Agen Ini Dua Agen ini Dua Agen ini Dua Disebar Jadi Susah dapet lagi Sekarang di aplikasi Jadi Untung-untungan Kalau kalian beli di Agen Untuk Dapetin VIP Untung-untungan Sama Sama Kalau Pelni Pelni Itu kan Untung-untungan Yang Tiket Kamarnya Yang Tiket Kamarnya Untung-untungan Ini Kita Sudah Sampai Di Simpang Ini Kalau Kanan Bisa Ke Bandara Juga Teman-teman Kalau Nggak Salah Ini Kita Yang Kiri Di Sang Yang Wih HR HR Ini Kayaknya Saya Mau Pulang Ke Pati Lagi Nanti Nanti Pulang Ke Patinya Melambung Kemana Dulu Kemarin Kan Mudik Melambung Dulu Jadi Tangerang Jepara Karimun Karimun Semarang Semarang Baru Ke Pati Nanti Tradisi Mudik Nanti 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 Melambung Kemana Dulu Nanti Kita Lihat Aja Kita Masih Lempeng Teman Teman Ini Kalau Nggak Salah Ada Satu Perumahan Besar Juga Ini Belok Kiri Saya Lepas Perumahan Regency Atau Kemana Apa Kita Masih Ke Arah Mauk Ini Malam Di Belakang Mobil Sampah Kayak Gini Ada Kan Ada Jatuh Serem Dibawa Di Belakang Mobil Sampah Atau Di Belakang Mobil Yang Ngangkut Ayam Aduh Itu Nggak Asik Banget Tuh Kalau Kita Naik Motor Wih Apa Ini Agra Mas Ini Mobil Yang Berangkat Dari Pasar Kemis Itu Kalau Nggak Salah Lewat Sini Juga Ya Daerah Pasar Kemis Itu Kan Banyak Juga Perantau Perantau Di Daerah Muria Raya Kuta Bumi Mau Kerajek Lurus Kita Ke Kanan Eh Kita Kelurus Ke arah Mau Kalau Ke kanan Bisa Ke Bandara Nih Ke Pintu Air Ke Bandara Yang Kemarin Kita Lewat Kalau Was Mau Sepetik Sama Mas Wira Kita Lanjut Sudah Gelap Nih Teman Teman Sudah Gelap Semoga Masih Sempet Ya Sunsetan Lihat Sunset Disana Lantar Kelurahan Periuk Periuk Nah ini kan Periuk yang namanya Periuk 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 Nah kalau di Jakarta Utara itu kan Tanjung Periuk Periuk Nah itu bedanya teman-teman Kalau ini Kelurahan Periuk Tangerang Ini masuknya Kota Kalau Kalau Gak Salah Kita Gaskan Jalanannya Masih Kayak Gini Juga Kalau Saya Suriga Ini Masuknya Tangerang Kabupaten Enggak Lah Gak Boleh Sehujun Mas Bolang Gak Boleh Sehujun Ya Mungkin Bapak Pejabatnya Belum Membangun Atau Dananya Dialokasikan Tempat Lain Itu Teman-teman Kita harus Usnudon Harus Berbaik Sangka Katanya Gitsui Tapi Fakta-fakta Yang didapat Di lapangan Beda Gimana Kita Gak Suhuzun Sudahlah Sudahlah Guys Bis-bis Karyawan Banyak Berdikari Kayaknya Aku Stabilin Ini Dulu Kamera Tadi Terlalu Terik Tadi Aku Minusin Satu Minusin Setengah Kita Balikin Ke Normal Aja Tuh Matarinya Masih Ketutup Mendung Semoga Aja Nggak Ini Ya Semoga Masih Aman Nanti Kita Bisa Nonton Sunset Cuk Cuman Kita Lanjutkan Gaskin Gaskin Wah Kopi Bisang Goreng Kalau Ada Bisang Goreng Singkong Goreng Di Pantai Enak Tuh Dulu Beberapa Kali Hunting Sama Teman Teman Komunitas Fotografer Tangerang Di Sana Itu Bagus Kalau Sore Kalau Sunset Itu Dulu Ada Yang Bawa Topi Topi Cowboy Jalan Di Jembatan 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 Bambu Itu Sebagai Silhouette Cakep Banget Nah Dulu Aku Pernah Buat Video Awal 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 Buat Youtube Itu Saya Bikin Video Namanya Salam Sungkem Itu Keliling Tangerang Teman Teman Terima Tanjung Kait Gitu Nanti Aku Coba Masukin Videonya Pasti Tanjung Kait Yang Dulu Tangerang Terima kasih telah menonton 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 Ketawanya itu asik banget Dan selama trip saya kemarin Yang kembara ke timur itu Kapua, Maluku itu Selalu bersinggungan dengan mama-mama disana Ngobrol dengan mereka Terus main ke dapurnya Diajarin masak-masakan tradisionalnya Jadi sebenarnya referensi saya Masakan-masakan Indonesia itu udah banyak banget teman-teman Apa saya buka warung aja ya? Soalnya kita langsung belajar itu sama pakarnya Sama ahli-ahlinya Sama orang-orang yang sudah Tiap hari Memasak masakan tersebut gitu loh Tapi kan Masakan ini soal rasa dan selera ya Beda tangan bisa aja beda rasa gitu Tapi ya basicnya saya udah menguasai lah Bikin beberapa masakan Bugis Masakan Lombok Masakan Bali Indonesia Timur Kalau Papua, Maluku mah Simple-simple Sebenarnya masakannya Ikan kuah kuning Itu juga bumbu-bumbu seadanya aja Tapi karena disana itu ikannya fresh Ikannya masih seger Masih mati sekali Dan lautnya juga bersih Tidak tersebar gitu Jadi kayak produk-produk Hasil lautnya tuh Enak gitu Seger gitu loh Dia olah dengan bumbu minimalis pun Itu juga sudah enak sekali Nah kalau kita di Jakarta Atau di tempat-tempat seperti ini kan Ikannya sudah mati bolak-balik Teman-teman Dengan layan Di tengah laut Masuk ke peti es Habis itu ditransfer ke kapal Yang akan bawa ke tempat pelelangan ikan Masih di es Ditransfer lagi ke penjual-penjual ikan Di es lagi Nah penjual-penjual gede Ditransfer lagi ke Penjual-penjual kecil reseller Yang ke pasar-pasar Di es lagi Sampai rumah kita Masukin freezer lagi Nah udah berapa kalimat itu Jadi Ya sebenarnya walaupun ya Kalau kata haligisi itu Protein tuh gak pernah rusak Jarang rusak Walaupun itu dipanaskan gitu Kecuali dia membusuk ya teman-teman Nah itu kalau selama di es Itu sebenarnya proteinnya juga gak rusak Katanya sih Tapi kan Rasa itu beda ya Rasa terus Bau Terus ikan-ikan yang amis itu kan OTW ke pembusukan sebenarnya Jadi kalau ikan-ikan masih baru fresh Itu kan gak ada rasa amis sama sekali sebenarnya Kalau kita dapat di Laut itu Gak amis teman-teman Makanya Orang-orang di Jepang tuh Berani makan mentah juga Setelah ditreatment dengan baik Nah gak tau tuh Kalau udah sampai ke Indonesia Jadinya seperti apa Wah Dapat guys Undian beradiah Apa nih Ya menyenangin mas ya Oke mari kita lanjut Tadi sampai masak-masak Ya udah Biasanya gitu tuh Kalau udah pulang dari Satu tempat Terus Rindu dengan masakan mama yang ada disana Itu ya Saya create sendiri Dengan resep yang Udah saya tulis Kadang saya videoin sih teman-teman Untuk Gampang ngelihatnya Untuk kita praktekin lagi Itu di videoin Sama kayak resep-resepnya Simbo Di kampung itu sudah Sudah saya dokumentasikan semua gitu loh Dan kita gak pernah tau ya Usia entah saya yang duluan Atau simbo yang duluan Itu paling gak kan Kita sudah mendokumentasikan Sebuah Resep Maha karya Maha karya yang sempurna Ini kita sampai daerah mana Oh kantor kecamatan sepatan Di sebelah kiri teman-teman Kita lewat sepatan Masih 45 menit Masih 40 menit nih Sampai ke sana Ya semoga masih ke bagian senja Ramai juga nih sepatan Dulu saya tuh hampir beli rumah Di daerah sini loh Waktu masih kerja di bandara Karena teman-teman saya tuh Banyak yang beli rumah disini Harganya sedikit lebih murah Eh Sedikit tuh banyak ya Banyak lebih murah Dibandingkan dengan daerah saya Di Karawasi sana Universitas terbuka Tempat bendaftaran mahasiswa baru Pindahan UT Saya tuh waktu dulu Di pekan baru kan Susah ya dapet kelas yang Karyawan atau kelas yang malam gitu Zaman-zaman dulu kan Agak susah teman-teman Yang kelas-kelas yang eksekutif Atau kelas khusus gitu Saya tuh hampir Ngambil di UT gitu Ambil kuliah di UT Eh udah Udah kuliah sih Semater 1-2 Tapi Habis itu Ada Kampus Yang buka kelas eksekutif Di Riau Nah ini Taman Kota Sepatan Teman-teman Sebelah kanan Wih banyak yang naik kuda juga tuh Lanjut tadi ya Jadi setelah Ada kampus yang buka Untuk kelas eksekutif Atau kelas karyawan Entah itu malam Entah itu Sabtu minggu Akhirnya saya ngambil kelas yang itu Yang tetap muka Saya tuh tipe orang Yang gak bisa belajar sendiri Agak susah belajar mandiri Bahkan kayak Kayak ngedit Kayak apa Waktu itu juga Ketemu Mbak Guru Hoa pertama kan Saya langsung belajar Bikin thumbnail sama dia tuh Bawa laptop Sengaja Belajar Diajarin Bikin thumbnail sama Mbak Gondrong Nah gitu Kalau Enaknya belajar sama orang Itu kan Kita langsung Tahu gitu ya Kalau salah Langsung dibenerin Nah kalau kita belajar sendiri Itu kan Nyari-nyari sendiri Itu agak ribet ya Jawabannya Buka-buka Youtube lagi lah Inilah Aduh Kok macet begini Sampai disana Kak tidak Ini teman-teman Sunsetan Harusnya tadi Berangkatnya siang Tapi siang masih Fisio Karena kalau minggu Dia bukannya sore doang Tempat fisioterapinya Teman-teman Kalau pagi dia tutup Orangnya ibadah Langganan sih Kalau fisioterapi juga Kita Nyari terapisnya tuh Yang langganan Kalau saya sih Karena Sugesti ya Sugesti dari Terapis ini Atau dari dokter Itu kan Ngaruh banget Ke kita Pasien gitu Teman-teman Sugesti Sugesti sembuh Itu ya Mudah-mudahan lah Alhamdulillah Sekarang seprogresnya Udah 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 Membaik Kemarin tuh Sempet Terup banget ya Buat jalan aja Susah banget Ngeri banget Beberapa Beberapa minggu Itu teman-teman Tapi sekarang Udah mulai Alhamdulillah Udah Visio Udah minum obat Untuk saraf Udah Baik Ya Mudah-mudahan Dikasih Kesembuhan Lagilah Sama Agusti Allah Kita bisa Keliling-keliling Lagi Yang jauh-jauh Udah gatel Juga Sebenernya Kaki nih Teman-teman Ini Kalau Akhir tahun Biasanya Ngelayap Yang Ngidur Lebih Seru Biasanya Banyak Aktivitas Menarik Di Beberapa Tempat Kalau Akhir Tahun Gini Saya Pernah Merayakan Malam Tahun Baru Dibiak Oh Itu Volunteering Waktu Saya Volunteer Di Daerah Misol Di Raja Ampat Tahun Baru Kita Tidak Bisa Turun Ke Sorong Gak Bisa Ke Kota Tadinya Sudah Hopeless Karena Disitu Si Satu Pulau Kita Tinggal Bersama Para Ranger Atau Para Penjaga Sahabat Polisi Laut Berpatroli Keliling Laut Menjaga Daerah Konservasi Yang Ada Disana Dari Nelayan Ilegal Yang Datang Dari Daerah Lain Menangkap Secara Sembarangan Disitu Pake Bum Pake Bukat Arimau Yang Dilarang Nah Gitu Jadi Waktu itu Sudah Hopeless Sudah Oh Ya Udah Tahun Baruan Yang Penting Mas Tidur Dulu Tahun Baruan Harus Rame Kalau Sekarang Empat Tahun Terakhir Ini Tahun Baru Lebih Suka Ketempat Sepi Duduk Diem Flashback Lagi Kejadian Apa Yang Saya Elami Tahun Ini Berdoa Untuk Sebuah Kebaikan Di Tahun Depan Nah Gitu Tandanya Kalian Sudah Tua Sudah Dewasa Dulu Asyik Parti Bakar Bakaran Wah Gini Gini Udah Sekarang Udah Enggak Temen Ternyata Berbeda Nah Gitu Waktu Masih Di Kejebak Di Pulau Itu Saya Kira Enggak Ada Perayaan Apa Apa Sudah Sudah Sedih Sudah 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 Ternyata Pas Jam Menjelang Jam 12 Atau Jam Setengah 12 Malem Gitu Ada Dua Tender Atau Dua Perahu Kecil Yang Merapat Jadi Mereka Adalah Warga Warga Yang Live Onboard Yang Paket Biasanya Ada Paket Paket Diving Keliling Raja Ampat 15 Hari 20 Hari Gitu 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 Boleh Boleh Semua Mereka Dateng Bawa Musik Bawa Kembang Api Bawa Makanan Banyak Banyak Bawa Minuman 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 Kaleng Dingin Wah Itu Mantep Ini Ada Yang Berangkat Oh Ini Diswar Wisata Rombongan Kayak Akhirnya Pada Parti Di Pulau Tersebut Bareng Bareng Sama Mereka Wah Itu Momen Yang Unforgettable Banget Yang Gak Pernah Saya Bisa Saya Lupa Bisa 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 selamat menikmati 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 lambungnya karena indomie itu kan banyak banget garam ya, nah garam itu kan kalau kebanyakan itu akan susah dicerna oleh ginjal dan apalagi orang-orang kakek-kakek seperti saya ini kan metabolisme tubuhnya mungkin udah gak sehebat dulu lagi gitu jadi takutnya menggumpal jadi batu ginjal wah itu tuh bahaya sekarang harus sadar diri sadar diri, sadar posisi sadar rai itu tuh, dulu siapa yang bilang gitu ya sadar rai, sadar posisi sadar apa lagi ya saya lupa, pokoknya ada tiga lah itu unik tuh potnya sadar diri, sadar rai, sadar posisi ini rame ini orang pada mau ke pantai semua atau gimana sih oke, mari kita lanjutkan teman-teman, rame juga ini lagi mesti mangga disini, banyak banget yang jual mangga dari kemarin, harganya itu kalau disini sekilo harum manis itu sekilo 10.000 kemarin tuh dapet beli 2 kilo harganya 20.000 di pasar enggak harum manis tapi manis banget makanya nah, kalau gak salah di daerah mauk itu ada juga tempat pelelangan ikan ya mauk, kapitanjung kait ya ciracas kalau gak salah ciracas apa ya namanya ada yang tau gak teman-teman tempat pelelangan ikan disana kira-kira jam bukanya jam berapa ya kalau ada yang tau tulis di kalem kemen ya nanti kita belajar bareng-bareng nanti kalau sempet aku main deh kesana pagi-pagi atau pas jam bukanya kayak kemarin yang ke Morabinuangan tuh suruh juga kan lihat proses lelangnya disana dan ikan-ikan segar yang yang dateng dari nelayan ini di google map kuning disini tapi gak jauh sih oh GL Max teman-teman ini GL Max atau GL Pro ya ini asik tuh beter-beter jadul gitu di restorasi bagus nah ini lap tomarnya udah mati lap tomarnya udah mati tuh 0924 eh iya ya iya udah mati sekarang udah akhir tahun 2004 kan 2020 oh ini ada pertigaan ini nih yang bikin padat nih AFC fried chicken kita lempeng teman-teman kita lurus terus oh ini nih yang bikin macet nih ada pertigaan atau perempatan untuk bisa ke suka suka diri nama daerian suka diri lancar-lancar ayo gaskan sampai ke tanjung kait guys nanti pulangnya deh kita kulineran kulineran durian kocok aduh nah kemarin saya udah udah nanya ke kamursit yang di wadui ternyata musim duriannya mundur teman-teman waktu itu kan november ya november desember itu udah musim nah ini itu diperkirakan awal tahun baru musim jadi sekarang tuh belum musim durian teman-teman nanti deh kalau lagi musim durian kita ke badui lagi ya tapi kayaknya aku memotoran kesana kayaknya seru tuh jalanannya udah bagus juga kan dari Tangerang Tangerang sampai ke ke Tenjo Tenjo rangkas rangkas badui lewat jalur yang kemarin wah ntar deh awal tahun kalau pas lagi gak musim hujan tapi awal tahun biasanya musim hujan ya yaudah nanti demi durian kita gaskin kesana lagi tuh turing-turing semoga aja kakinya udah baik ya biar bisa jalan walaupun gak sampai ke badui dalam bisa jalan-jalan ke badui luar oh ini ada event teman-teman ada acara apa ini oh kawinan ada pelepah kelapa ada janur ada janur kalau di Bali namanya penjor tuh lepas kuningan galungan tuh Bali cakep banget tuh dia sama penjor-penjor seperti itu di kanan-kiri jalan asik lah baturing ke Bali kalau pas lagi galungan kuningan apalagi di desa itu panglipuran wah itu penuh sama penjor cakep itu oke mari kita let's go masih 23 menit lagi menuju ke Pelabuhan Tanjung Kait nah ini tuh banyak sawah-sawah gini pas lagi musim kuning paginya menguning itu bagus tuh tapi letar belakangnya langsung perumahan-perumahan baru banyak sawah-sawah yang udah jadi perumahan baru disini teman-teman ya kebutuhan kunian tuh terus terus melonjak dulu kan covid sempet lemah ya tapi sekarang kayaknya masih mulai lagi tuh rame perumahan-perumahan baru itu banyak banget dari sekitar kita aja banyak kan perumahan baru biasanya ya saya lupa bawa kacamata teman-teman teman-teman ya mudah-mudahan malam pulangnya gak silau lah ya soalnya masih anggot-anggotan pakai kacamatannya karena gak kebiasa kan jadi kalau udah udah pake itu kayak capek gitu loh gampang capek gitu kata temen sih harus dipaksain dulu mas selama 3 bulan dipakai terus supaya sudah terbiasa nah ini dalam 3 bulan itu biasanya saya pake enggak pake enggak pake enggak gitu makanya biasanya kalau mau jalan malam aja gitu atau kemana gitu kalau kan silinder itu kalau malam terasa banget ya dapat kena lampu dari depan nanti berarti saya harus pelan-pelan nih baliknya lupa guys tadi tuh mikirnya jalan dekat aja gitu kan dari ke fisioterapi aja gitu pas keluar pas keluar kok langitnya bagus gak hujan biasanya kan sore itu hujan nah 2 sore ini itu enggak sore kemarin juga sunsetnya bagus tuh nah sore kemarin itu sebenarnya saya mau ke Tanjung Kait cuma itu tadi maker oh itu ada project kurajak apa itu yang bawa truk-truk bawa tanah tanpa kapik sudah sampai sini itu banyak yang itu tuh ada truk-truk tanah gede-gede nah itu lagi pada parkir itu truk-truk tanah ada angkutan juga nih teman-teman PS PS warna merah dokar ini kemana nih teman-teman ada yang tau gak nah ini nih PS merah kalian tau tulis kalau mau kemana nah ini sebelah kanan itu truk-truk ini truk kemana ini yang ngangkut apa banyak banget yang parkir disitu teman-teman apakah ini subkontraktornya peak gak tau juga atau tempat lain nah itu banyak tuh truk-truknya truk-truk tanah ini tuh kayaknya oh ini nih pesuna babu laks ada angkut ada helok juga ih sampahnya kayak gini nih misalnya penumpuk apa tempat-tempat pembuangan sampah akhir itu sekarang sudah sudah penuh semua teman-teman nah kalau teman-teman bijak itu kita pilah-pilah ya sampah-sampah organik sisa dapur gitu bisa kita kompos sendiri di rumah supaya gak menumpuk di tempat pembuangan akhir sampah gitu nah kalau sampah-sampah organik kita sudah pilah sendiri di rumah kalau saya kan di rumah ada bikin komposter ya dari drum bekas yang itu bisa pakai buat taneman gitu nah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir itu ya sampah-sampah yang sudah gak kepakai lagi ya itu akan membantu sedikit membantu kalau kalau sendiri kan sedikit ya nah kalau semua orang melakukan hal tersebut kan juga pasti akan ada efeknya juga dampaknya juga yuk kita kelola sampah masing-masing yuk itu deh kamar-kapan aku buat video cara-cara mengolah sampah di rumah tanpa dapur tapi sebenarnya itu udah ada sih teman-teman di channel satu lagi namanya kebun konten kalau teman-teman butuh inspirasi berkebun menanam-menanam atau pengen berbagi ngobrol tentang hobi saya yang satunya yaitu berkebun itu teman-teman bisa main di nama channelnya kebun konten dan instagramnya juga kebun konten jadi ada kebun kecil di rumah yang saya pakai buat ngonten buat berbagi pengalaman berbagi edukasi tentang berkebun bertani gitu ya dari seorang anak petani anak petani yang merantau ya gitu lah teman-teman oke nah ini kan bagus nih banyak sawah-sawah udah mulai banyak ngejualan ini apa namanya timun suri itu tandanya udah deket puasa udah deket puasa iya gak sih puasa tuh apa ya Februari ya Februari kan ada puasa ya dua bulan lagi guys semoga kita dipertemukan dengan dengan ramadhan tahun ini ya teman-teman nanti kita buat-buat ya video khusus ramadhan upload regular lagi kayak kemarin sehari sekali wah itu PR banget itu ngeditnya apalagi trip baru gitu ya kemarin kan waktu ramadhan itu saya mau melipir-melipir sampai ke bangka sampai ke mana waktu itu naik bukit raya nanti ramadhan kita nyari-nyari lagi lah spot-spot menarik untuk nge-trip nah ini truck-truck tanah ini kayaknya ngakut-ngakut tanah oke mari kita let's go masih 16 menit lagi materinya masih agak tinggi semoga saja kebagian kita belok kanan ini Tugu apa ini Tugu kantor kecamatan mauk nah ini mauk kita ke kanan kalau ke pantai tanjung kait nah kemarin waktu saya pulang dari ziarah ke pangeran sabrang lautan jaga lautan di pulau canggir itu lewat sini juga kalau gak salah tadi saya tulis tanjung kait kan oh iya tanjung kait kan tanjung pasir takutnya diarahin lagi ke tanjung pasir tempat kemarin lagi tahu bulat digoreng dadakan aduh ini kopi pisang goreng atau tahu isi hangat pakai cabai aduh mantap jiwa oke gaskin gaskin kita salip salip susah nyalip kalau di tempat tempat seperti ini habis nyalipnya satu satu gitu ya satu lagi awas dari seberang dari sini ini banyak yang aku santren makanya banyak yang pakai sarung pakai peci naik motor kan ini masih banyak ini nih sawah-sawah ini kalau pagi asik banget nih tempat-tempat seperti ini itu materinya materinya udah ketutup mendung awan ya udahlah ya kamar itu bagus banget padahal belum jodoh tapi gak apa-apa kita ke Tanjung Kait kaskin terus tuh masih ada yang main bola seru ya udah jarang banget di kota itu anak-anak yang bisa main bola di lapangan sebelah perasmanan udah saya tuh orang yang belum pernah makan sebelah apakah ada apakah ada teman-teman disini yang belum pernah makan sebelah soalnya sebelah itu kan setahu saya ya setahu saya mohon biokoreksi kalau saya salah itu adalah kerupuk yang sudah dicetak yang siap untuk digoreng tapi direbus lagi gitu kayaknya saya gak rela gitu ya kerupuk yang sudah seharusnya digoreng tapi direbus lagi gitu ya sah-sah aja sih sebenarnya tapi agak kurang rela aja gitu makannya tapi katanya sih seger sedep karena ada kencurnya kan cikur kalau orang Sunda bilang itu udah pasti seger lah ada kencur ada terasi gitu kan pasti bikin seger unitar kantor desa ketapang oh ada juga daerah ketapang teman-teman disini ketapang kayak di ini ya di Banyuwangi ketapang mau nyebrang kayak itu ketapang gilimanuk penyebrangan pelabuhan penyebrangan jalan raya tanjung kait bang ubay sawung umpan kurnia bang ubay ini apa nih kawasan wisata mangrove urban aquaculture ketapang mauk menarik nih teman-teman nanti deh kapan-kapan kita kesini ya kalau pas lagi masih siang ada tempat ini wisata mangrove disitu ternyata ini kita ke pantai dulu deh ke pantai tanjung kait atau disitu bisa sansetan juga nah kita tanjung kait aja lah saya rindu rindu dengan warung-warung disana kita duduk di salah satu warung santai-santai menikmati suasana senja yang hilang senjanya apa mataharinya sudah ketutup awan teman-teman udah enggak ini udah enggak tenggelam di Cakrawala lagi tapi kita lihat lah pantai tanjung kaitnya ya teman-teman mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman kalau mau liburan bareng keluarga atau sansetan disini atau mau kulineran bareng sok silahkan datang ke pantai tanjung kait di Tangerap ini jalan raya tanjung kaitnya udah kayaknya banyak yang jual umpan hidup berarti banyak tempat mancikan ini udah tambak-tambak udang kayak mana lanak udang hidup lanak banden banyak yang bawa pancing kan banyak yang mancing juga daerah sini nah dulu tuh pernah diajak tetangga memancing itu berangkatnya dari sini dari Tanjung Kais dan juga pancing banyak jual apa tuh kerang kerang hijau tapi agak serem sih makan kerang di di Laut Jakarta ini satu pernah kemarin di daerah daerah merat eh daerah enggak 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 daerah serang makan kerang rebus gitu keracunan teman-teman kerang darah gitu aduh rasanya mual semua perut-perut dah kayak langsung berontak mau muntah mau apa gitu akhirnya beli air kelapa sama yogurt karena kalau teman-teman kalau keracunan keracunan makanan itu untuk menetralisirnya adalah banyak masukin bakteri baik ke dalam perut kita nah dia akan meng iniin racun-racun yang ada di dalam tubuh makanya biasanya yogurt atau air kelapa itu juga bisa atau produk-produk susu itu juga bisa ini banyak yang pada santai-santai disini tahu cinta kopi gaul kalau itu udah laut terus pada sana ini lagi surut teman-teman lagi surut lautnya nah itu tuh lautnya lumpur kita ke patai tanjung kaitnya ya disana banyak apa kayak bagan-bagan gitu sih yang asik buat foto-foto lanjut nah kan area pemancingan wihara tridharma caria oh bukan yang di mauk itu wihara yang wihara ter pertama di Tangerang itu apa namanya desa kantor marga mulia nah dulu tuh pernah diajak hunting ke satu wihara disini tapi saya lupa jalannya teman-teman ada wihara atau kelenteng tertua di Banten kalau gak salah jadi tempat masuknya etnis Cina Benteng ini dari sini dulu daerah mau Tanjung Kaiti ini masuknya nah di wihara itulah dulu sekarang sudah jadi bangunin cagar budaya kalau gak salah jadi sudah bisa didatengin untuk melihat untuk belajar sejarah di sana nah kemarin itu kan rencananya berangkat pagi ya kemauk gitu-gitu cuma tadi karena harus visio dulu jadwal hari ini minggu sore ya sudah sambil mengisi waktu kita jalan-jalan aja ke sini nah kalau visio yang yang bayar gini kan lumayan tuh ya sekali visioterapi itu 350.000 350.000 atau 370.000 itu biasanya lebih hampir 2 jam gak salah iya ya karena ada beberapa alat yang dipakai biasanya disetrum-setrum dulu terus di kasih gel terus di apa namanya ada yang di sinar ada di apa tergantung tergantung terapisnya satu butuh yang mana karena mereka yang tahu kan dari hasil ronsen yang di kasih dokter itu disitu di ininya jadi tadi tuh sempat di traksi jadi kayak apa di ikat kaki saya di ikat terus badan saya di ikat terus apa tempat tidurnya tuh apa motot motot apa sih mas bahasanya kayak menarik gitu loh temen-temen jadi kayak ketarik antara kanan kaki dan badan enak sih sakit pertama aduh tapi lama-lama enak gitu kayak itu katanya untuk merenggangkan kembali tulang-tulang belakang yang yang gak beres tapi yang kayak dipaksa gitu temen-temen tapi sebelumnya kan kayak di ulek-ulek di sinar di apa tapi diangetin dulu supaya nyaman tapi ya nyaman-nyamannya tetap orang sakit ya sakit ya amit-amit ya sekarang kalau gak jalan harus hati-hati lah oke mari kita lanjut desa Tanjung Anom kecamatan Mauk kita masuk desa Tanjung Anom kecamatan Mauk enak banget tempatnya adem kita sudah ke arah ke arah ujung Tanjung ini teman-teman wih ramai juga disini ya ada pempek Taiwan oh ini pinggir sudah tambak-tambak sudah tambak-tambak sudah nah itu tuh sudah tambak-tambak karya pemancingan nanti berarti pulangnya lewat sini lagi atau lewat belakang bandara nanti deh kita lihat di peta enakan lewat mana misalkan malam juga mungkin saya off-camp sih nanti nah semoga saja ada seafood ya nanti pengen udang-udang bakar itu kayaknya enak tuh udang bakar atau ikan kuah ini ada elf kemana berarti ada elf juga ya ke Tanjung Kait itu tadi ada sampai situ saung baraya queen ikan bakar itu ada ikan bakar tuh situ oh banyak tempat makan teman-teman saung hello cumi ikan udang kelapa oh ini nih saung hejo bang Andre wah banyak seafood nih disini aduh mantep nih nanti kita mampir dulu ini depan kita belok ke kiri udah ke arah pantainya tuh di Santanjung nah ini kalau lempeng tuh kayaknya yang lurus sampai ke itu tuh mi ayam bakso pada moro ini kita ke kiri arah pantai ramai juga teman-teman pada ke pantai sore-sore sekarang hari minggu sih weekend jadi pada santai-santai mungkin orang-orang sini ya kita ke arah Tanjung kita di ujung Tanjung leladeng mama aduh kalau denger lagu itu sedih tuh denger lagu itu terus kita di atas kapal nonton sunset aduh kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu apalagi teman-teman yang dirantau yang Natal gak bisa pulang karena kerjaan atau karena faktor lain ya mungkin salah satunya tiket yang mahal wih sini asik banget nih di pinggir ini tambak atau apa nih ya pada santai disini oh anginnya enak banget teman-teman asli itu anginnya enak banget nih buat pacaran nih kalau bintang kalau bulan nih disini teman-teman kita ke arah pantainya dulu ya ke pinggir pantainya sebenarnya disini juga asik sih asik buat sunset-an juga karena sunset-nya disana kan disana gak kelihatan juga sih mantap rame juga nih disini oh ini ada ini ada apa daerah daerah terlarang daerah terpapar radiasi di atas 15 meter ini apa nih ya ini kita kesini nih semua orang berang kesini sih tapi google mapnya diarahin kesana ke daerah itu wih ini asik banget nih pada saat santai kenangin laut ada rame juga ternyata disini tanah ini milik PT Jayaland PT Jayaland itu kayak perumahan ya pengembangnya nah ini nih satu paling benci ada motor nalpotnya di Brungga gitu tuh biar apa coba solusi suara ada bayar tiket berapa kang berapa 10.000 satu motor 10.000 satu motor oke teman-teman tiketnya 10.000 satu motor ngitungnya per motor ya kayaknya bukan per orang satu kali masuk ini jangan sampai hilang kalau yang di Tanjung Pasir kemarin itu 20.000 tiket masuknya yang di pantai pos S.A.L ya. Ini di laut nih kita. Laut guys. Aduh. Ya senjanya nggak ada. Senjanya hilang. Kita ke ujung dulu ya. Sampai ke ujung. Terus nanti balik lagi. Ada warung apa aja? Wah ada parkir lagi. Ada masuk sini. Sudah bayar. Terus di masing-masing tempat ada parkir lagi. Ini nih yang bikin orang males sebenarnya. Ih ada yang mancing. Ada yang ini juga. Wih laut guys. Banyak yang ramai juga nih teman-teman. Di sini yang pada santai-santai. Anginnya kenceng loh ini. Kita ke ujung dulu ya. Warga-wargi-wargi Tangerang. Ini wargi Tangerang. Tanah ini milik TNI Angkatan Udara. Digoreng. Dadahkan. Bisa naik-anak motor. Naik-anak santai. Asik tuh. Santai-santai di sini. Pinggir pantai. Pinggir laut. Warang ayang. Nah ini terakhirnya dimana nih. Sudah penuh tempatnya teman-teman. Pokoknya terakhir di situ tuh. Nanti kita lihat aja ya. Warung. Itu warung atau apa ya. Ya udah ini terakhir ya. Oh ini warung. Nah di sini aja kita kali ya. Tanah ini milik TNI Angkatan Udara. Oke gak ada sunset. Yaudah kita off dulu. Kita pesan kopi dulu. Let's go. Nah oke teman-teman. Akhirnya sampai di pantai Tanjung Kait. Nah itu pantainya di sana. Nah dulu tuh saya di sana teman-teman. Bukan yang di sini. Yang ada jembatan-jembatan ke arah laut itu. Ini lagi angin. Dan sunsetan gak lengkap. Lalu kita gak pakai ini nih. Kopi kapal api sunset. Saya lupa bawa tayar emas tadi. Terus ini anginnya kenceng kan. Jadi saya tutupin lewat ini. Di belakang tas. Ini di sini ada juga warung. Bisa jajan-jajan di sini. Terus ya asik ya. Duduk-duduk di sini. Ini kalau lagi sunsetnya bagus. Terusnya bagus di sana. Cuma dia ketutup awan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah oke teman-teman. Mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Sudah sore. Sudah maghrib. Sudah malam. Kita pulang yuk. Kita cari musola dekat sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke teman-teman. Tadi sudah numpang maghriban di sini. Saya pulang yuk. Ini masih rame di sini. masih banyak yang santai-santai nah Rio lampunya kayak gini teman-teman sekarang malam-malam baru kelihatan ya udah terang kemarin diganti tapi jadi putih ini sebelah kiri udah laut itu gak kelihatan ya masih banyak yang pada nongkrong disini adek-adek anak-anak muda gaul genzi-genzi warga Tangerang oke kita lanjut pulang gak tau nih jadi mampir ikan bakar apa enggak ya